Mas Gadi mungkin teringat obrolan terakhir dengan mama Ketika di rumah sakit Terakhir masih nagih Nagih stik Terima kasih atas kedatangannya Terima kasih untuk Untuk Brigjen Wisnu Sanjaya Atas bantuannya yang luar biasa Terima kasih untuk dokter rumah sakit Para sustan Terima kasih Terima kasih untuk semuanya Kita akan lepaskan Sudah kita Untuk pergi Di rumah bapak Tempat dimana tidak ada penelitaan dan sakitan Semoga Tuhan mengingat namanya di dalam kewajaknya Sekarang dan selalu Serta sepanjang sekeliling Amin Ya lebih ke ikhlasin sih Karena sebulan melihat mama di rumah sakit, sekarang kayaknya mama pasti jauh lebih baik, dia udah ada di tempat yang lebih baik. Tadi mengantarkan mama juga penuh dengan keyakinan dan pengharapan, ya itu tadi dengan mama udah ada di tempat yang lebih baik. Jadi sebenarnya memang rencananya tadinya malam, riburannya GMP itu, maksudnya gak akan juga harusnya hari ini. Cuma kan karena kita manusia juga bisa berencana. Kemarin dapet kabar buka dari mama, mama pergi ya, ya di adjust lagi semuanya. Jadi mungkin, makanya sedihnya sedikit, gak bisa sedih, maksudnya agak mesin juga kayaknya. Nah ngerti juga dia, yang penting kemarin udah sempet jenguk N ya, sempet ketemu, sempet lihat, sempet pegangnya. Iya, mama hebet banget. Mama kuat banget waktu sakit kemarin. Iya. Bener-bener. Bener-bener. Sampai dengan double oxygen segala, kan itu gak nyaman sekali ya. Kita memang keluarga memang sekolah tidak menggunakan alat bantu, sebuah ventilator, segala macem. Dan kita bisa lihat mama, kalau kehadiran keluarga, cucu-cucu-cucu, pasti langsung naik, satu rasi naik. Semuanya naik NC juga stabil, segala macem gitu. Jadi memang pengen minta ditemenin terus kayaknya gitu. Dan ya kayaknya sih emang, emang gue keluarga dikumpulin juga sih. Kebetulan saya juga pulang dari Amerika, kakak juga sebelum berangkat ke Jerman. Jadi mengapa keluarga lagi kumpul di Jakarta, saatnya kayaknya mama emang pingin pamit gitu. Enggak aku kenangan, mama pernah kena situ juga. Terus mama abis long covid juga, abis gitu terus. Dia begitu di dua minggu, terus minggu terakhir itu dia berharap ada sospek, program rakyat insam gitu. Jadi ya mungkin faktor umur juga. Dan faktor komplikasi penyakit-nyakit yang gak bidang satu itu ya. Mungkin akhirnya lama yang harus menunggu. Mas Gading mungkin teringat obrolan terakhir dengan mama? Jika di rumah sakit atau? Mas Gading masih nagih, nagih stick. Ya iya. Jadi kadang-kadang dia mau ngajak suster-suster juga tuh kemarin. Terus ya kita selalu semangat dengan mama emang. Jadi ayo kita cepat keluar. Semangat, semangat.